Halo teman-teman, balik lagi dan saya Rissi Oke, jadi saatnya kita Transkenten Riesfelder lagi ya, floor 4 Dan disini gue nggak pake Diana guys Jadi disini gear-nya si Freyr dan Megelda itu pake HP Crit Defense ya Kalau TM sama si Thor pake Attack Crit berlaku sampai ke Aso-Aso-nya Tapi kalau Aso-nya nggak usah Crit Defense ya Oke, Artepak pake Artepak Rusa, langsung aja kita mulai Let's go! So, jadi yang biasa diserang ya, phase awal-awal itu TM guys TM ya, karena darahnya paling sedikit Dan tim ini sebenernya sih lebih enak daripada pake Diana ya Oke, nah disini teman pertama kalian jangan pake kartu TM dulu ya Supaya nanti buat Lifesteal guys Ini udah 4 kartu single target Nah, jadi TM kalian udah dapet 4 buff ya Udah dapet 4 buff, lumayan Buat modal Oke, disirem Nah, kan dia mukul TM Lumayan dalem nih guys awal-awal Tapi tenang aja, lama-lama kuat kok Namanya setengah ya Tarmil-nya di Freyr ya Jadi si TM gua kasih Sariel merah Oke, langsung aja kukul Dan jangan pake Uriah-nya dulu ya Nanti setelah ini, kalo dia nggak masih Kita butuh 2 kali heal ya Heal-nya pake Megelda sama clean pake Uriah ya Jadi itu Uriah bisa hapus the buff juga kalo udah Hori Lelik Jadi makanya kalian wajib Hori Lelik ya Ini udah Hori Lelik sama tim terbaik udah rata-raat Itu pun masih kadang-kadang nggak menang ya Belum win rate-nya 100% Nah, apa gua bilang Dia bisa selingkuh ya Padahal tank udah separat guys Dia bisa nyerangnya ke Freyr Pokoknya dia nyerangnya kalo nggak ke TM ya Ke Freyr doang ya Megelda darahnya lebih sedikit dari Freyr ku Tetep dia nyerangnya Freyr Mungkin karena Megelda elemennya biru ya Oke, langsung aja kita end Ke heal, Uriah Buat hapus disable efeknya ya Habis itu petir Sebenernya gua usah petir sih Langsung ulti Freyr aja ya Petir udah kepake guys Di PS2 Malah ultinya ini yang nggak guna nih Nah, oke Gua butuh K2 Dupe lagi Makanya ultinya gua buang ya Kalo nggak nanti RNG-nya busuk Gak dapat rank 2 Masih gua Oke, oke Tuh ya Nanti juga nggak guna nih Lebih gede Uriah damage-nya Nah Di PS2 ini kalian bisa ngasih damage Kalo udah di turn kedua ya Wajib pake 3 kartu level 2 Kalo nggak nanti kalian kena kipasnya burung Ini udah terbang guys Reset ya Ulang lagi Jadi setiap 2 turn Kalian wajib pake 3 kartu rank 2 Nah, nanti kalian lihat di atas darah burung ini ada 1 debuff 2 debuff nanti ya Ini kalo pake rank 2 2 debuff Nah, disini 3 debuff Nah, dia kalo udah kena 3 debuff Itu kita dapet Riespergel Protection Semacam shield ya Dan shield ini bukan berguna Cuman buat defend doang Buat meleset Dan nanti bisa ngasih damage ya Selama ada shield guys Jadi kalo shieldnya pecah Nanti lu nggak bisa ngasih damage lagi Nah, ya Nah, ini TM masih ada nih guys Cuman nggak keliatan ya Udah abis ya Masih ada sedikit TM Oke Nah, kalo kalian nggak ada shield ini Kalian ngedamagenya Ampas Keras dia Cuman, no ya Kalo ada shield Buffnya Protection ini Riespergel Protection ini Enak ya Oke Masih belum mati Nah, ini setiap 2 turn ya Setiap 2 turn Kalian mesti pake kartu Rank 2 3 kali Kalo gue tadi dapet Thor Bisa langsung 2N ya Cuman tadi nggak lagi Ampes nggak dapet kartu Thor Yaudah lah Jograan 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 Skat Nah Skat Kita tusuk ke mati ya Nanti Nexennya masih Oke Kalian-kalian buang kartu Yang bukan Di sini nanti buat Process 3 Kalian buku kartu Thor Amplify Sama Amplify-nya si TM sama Megelda Amplify ya Jadi kartu yang wajib Dibuang itu Hurya sama skillnya Prayer, nah ini lumayan nih Kartunya bagus ya Oke Kulti gue buang, sebenernya intinya Gak terpaket Kultinya TM ya, buat Space 3 ya, kita RNG Nah disini RNG gue udah bagus nih Kalian lihat ya 4 kartu nih, disini perlu 10 ya, Immortalnya turun Nah disini poinnya ya Kalian kalau bisa Di PS3 dan PS4 ini Kalian mesti bisa nge-crit ya Makanya kartu Thor Taruh paling terakhir guys Karena kartu Thor itu biasa nge-crit Kenapa? Kalau lu nge-crit Dia burung ini nambah increase damage ya Lu kalau nge-crit Tonton nih, coba lihat Nah ini gak nge-crit, nambah increase damage Tapi kalau lu nge-crit, increase damagenya hilang Hilang 2 Kalau gak nge-crit, nambah 1 Yang fatal itu PS4 ya PS4 kalau 3 increase damage Jadi all cut permanent itu Udah berat Oke nice, RNG masih berpihak Disini mesti clear dalam pattern ya Mesti clear pattern Kalau pattern kalian gak clear Udah gak bisa nyerang lagi Nah biasanya kartu Thor ya Gue kalau buff udah mau habis Baru gue pake multinya guys Kalau masih ada buff thunder of judgment ya Ultinya gue gak pake Makanya itu pentingnya si Thor 2 per 6 guys Biar kalian nanti buff judgment gutnya itu ya Gak hilang-hilang Gak abis-abis ya Kan ini 3 turn Nah nanti 3 turn kalian ulti lagi Dapet buff nya lagi Buff nya ini buff abu-abu ya Dan kalian liat nih HP nya si Thor ini ada kilat-kilat nih Animasinya keren Mantep sih Good job ya buat Marble ya Udah bikin animasi keren begini Tuh ya kalian liat ya Darahnya Thor itu ada petir-petir guys Oke ini kita Kalau bisa Kalian jangan langsung end ya Kalau RNG nya lagi bagus ya Kalian pake aja ini Gila Terlalu ya Nah ini kalian Jangan langsung end Buat detox kartu ya Buat detox kartu ya Jebret Nah ini kan udah gak ada darah dia Ini udah tinggal kita end aja nih Tahan 1 damage nah gampang ya Karena dia serangan pertama Pasti dia ini Non aktifkan skill Oke nah ini Untung ini gak langsung ke PS4 Pake kartu ginian ya Ini buset nih Jelek banget nih kartu ya Jadi kita detox dulu Buang-buang kartu gak guna ya So Kartu yang guna ini Kartunya Thor guys Kartunya Thor Sama kartunya TM ya Amplify Oke Ini pasti paling jelek nih guys Karena pun susah ya Disini gak bisa pake Esanagi Ngulang Kalau yang bisa pake Esanagi Ngulang gitu ya Boleh komen di bawah Bang gue bisa bang Nah gitu ya Sangat membantu guys Apa PC gue lagi error Atau gimana ya Gak bisa Oke Ngeplayan Ampas Uria Ampas Dan kalian penting Kartu Thor Taruh di paling belakang ya Cepet Waduh Salah kartu ya Ini yang double Crit Damage Jadi kalau kalian Thor Walaupun pake kartu Thor ya Kalau ngana crit Itu increase damage 3 biji Begitu di rem bulung ya Jadi all start Asalnya disitu ya Jadi 50 Darahnya kalau 50 Sampai 70% Dia nambah Defense Related ya Jadi susah untuk di crit Darahnya 50 Ke 70 Defense Related Kalau 30 Ke 50 HP Related Left healnya Kenceng Kalau di bawah 30% Attack Related Attacknya sakit ya Berat juga nih Burungnya Ini gak boleh Tambah lagi sih Ini kalau nanti Dia revive Sudah berat Tambah lagi all start Dia kalau revive Di bawah 20% Itu berat Tambah all start Lagi 10% Jadi 20 Ini aja udah berat Apalagi kalau nanti Dia pake buff ya Tambah all start 2 biji Amba buff Buff biru Ini kalau kalian gak hapus Sudahlah Sekali kipas Terbang kalian Ini ini Buffnya Ini buffnya Mesti di cancel Pake ulti Meli dulu ya Karena effect Effect Jadi gue sengaja Simpen Ultinya TM ya Buat hapus Karena itu Cuma satu-sakunya Yang bisa hapus Yes Oke Yes Pass 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 Pake rank Rank 3 Mantap Yes Nah kalau kalian bisa passin ya Ini sebenarnya pasifnya sih Bersahabat ya Paling oke Tapi susah gue passin sih Oke teman-teman Segini aja Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi See you guys Get out